Hal ini disampaikan calon wali kota Sumarang nomor urut 1 Agustina Vilujeng dalam sarasehan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang dengan civitas Akademika Unika Semarang. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Agustina Vilujeng dan Iswar Aminuddin memaparkan visi dan misinya yang menjadi gegasan besar dalam membangun kota Sumarang. Salah satunya adalah berkaitan dengan kota Sumarang sebagai kota perdagangan dan jasa. Untuk itulah Agustina Vilujeng berharap kota Sumarang dapat diculuki sebagai Venezia Vanjava, di mana kotanya bersih, nyaman dan aman, sehingga akan terus dikunjungi wisatawan dan para pembisnis, dan perekonomian kota Sumarang semakin meningkat. Venezia itu tempat nongkrong yang sangat asing. Ya konturnya ada di perbukitan, dia punya laut, punya lembah, dan itu diminet sedemikian rupa, sehingga orang itu kalau mau liburan suka banget ke Venezia. Dunia hotel sana sangat penuh, tapi kotanya bersih dan tenang. Nah kita berharap kota Sumarang bisa mencapai titik yang seperti itu. Bersih, tenang, damai, orang mau ngomong, mau apapun setelah bisnis pabrik-pabrik di sekitar kota Sumarang ini, pusat beragangan jasa saya di kota Sumarang kan butuh laser. Ya kan, butuh kesenangan, butuh makan, butuh tidur yang enak, butuh jalan-jalan. Supaya kalau misalnya para pebisnis ini, gathering, kepala-kepala cabangnya di 35 kabupaten misalnya, mau bikin acara di kota Sumarang, besoknya lagi tetap di kota Sumarang. Jangan sampai orang mengatakan, jangan Semarang lagi dong Pak, karena hanya ada itu-itu. Kita harus memberi lebih banyak hal yang menarik di kota Sumarang. Dalam sehara sehan tersebut, selain memaparkan visi dan misi, Agustina Iswar mengaku juga sekaligus belanja masalah dari kalangan akademisi untuk menjadikan kota Sumarang semakin lebih baik jika nantinya menjadi wali kota dan wakil wali kota Sumarang periode 2024-2029. Tutup Carita melaporkan.